Hey hey USA! Hey hey USA! How many kids will be killed today? How many kids will be killed today? Saya mau kawan-kawan tunjuk ke gedung di belakang kita ini yang pengawasannya itu sangat ketat bahkan mungkin setara dengan istana negara Kawan-kawan tunjuk ke gedung di belakang kita dan berbagai bentuk penutupasannya teman-teman semua PASAI! 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 Jadi sebenarnya agak stressful juga ya menghadapi situasi ini Amerika Serikat dan juga Israel sangat-sangat keras kepala Saya pikir pemerintah Indonesia perlu punya sikap bukan hanya terhadap Israel tapi juga terhadap Amerika Serikat Kali-kali apakah Indonesia berani untuk memutus hubungan diplomatik dengan Amerika Keras sekali tapi mau tidak mau kalau memang itu diperlukan mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan Negara-negara barat yang dulunya konsisten menurut saya saat ini mengaku palestinya sebagai negara itu masih yang penting Jadi itu kopi loksa lainnya semua Ada yang sudah ada pemerintah BDS tapi sekarang kita juga melihat pemerintah lain kita melihat pemerintah yang lain kita melihat pemerintah pemerintah yang tidak berbicara menghadapi Israel atau mendukung palestina yang sebisa mungkin memboikot produk-produk dari negara-negara yang men-support genosida Aksi boikot itu menjadi salah satu hal yang sebenarnya sangat efektif selama ini dengan puluhan juta penduduk Indonesia bisa menjadi pukulan yang sangat strategis dalam posisi standing Indonesia saat ini Free Free Palestine! 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 It's a long road even when it means to embrace people who have daar slightly different viewpoints politically than your own but we all need to be clear the agenda is one is that we advocate for the freedom of Palestine It sets the stage for a political settlement that provides a better future for Israelis and Palestinians alike. Now, after intensive diplomacy carried out by my team, my many conversations with leaders of Israel, Qatar, and Egypt, and other Middle Eastern countries, Israel has offered a comprehensive new proposal. It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages. This proposal has been transmitted by Qatar to Hamas.